Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi Oke kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya Untuk membuat presentasi kita belajar powerpoint bagi pemula Membuat presentasi yang cantik, sederhana tetapi menarik Silahkan kalau belum menonton video sebelumnya, cek di video yang sebelumnya Sebelum kita lanjut, saya mohon like dan subscribe-nya Dan jangan lupa bunyikan lonceng Supaya bisa mengikuti terus update dari saya Dan Anda akan mendapatkan gratis file template presentasi powerpoint dari saya Oke saya cuma mengambil ini Panduan warna kita Seperti biasa kita mulai dengan file baru Saya sudah bersihkan seperti ini Oke bro kita lanjut saja Saya buat mudah Kita buat pertama kombinasi 3 buah shape Saya akan buat seperti ini Kita tarik shape Oke saya duplikat Simpan di tengah-tengah Saya duplikat lagi Simpan sebelah sini Kemudian kita lebarkan shape Kemudian kita klik kanan Format shape Saya mau menghilangkan garisnya dulu No line Ini juga no line Ini juga no line Yang sebelah kiri kita pakai fill solid color Pilih pakai eye dropper ini Panduan warna ini Set Oke Yang tengah kita pakai picture Saya mau pilih gambarnya Kita cari gambarnya Misalnya yang ini Oke Seperti itu Yang kanan saya mau pakai picture juga Cuma kita pilih gambar yang lain Misalnya Saya punya sedikit gambar Ya ini Ya seperti itu Kita kecilkan dulu Control Ya scroll mouse Oke Kita Buat Variasi di sini Dengan Bentuk bulat seperti ini Tekan shape Kita tarik set Seperti itu Kita kecilkan tengahnya di sini Oke Ya Kita hilangkan garisnya Kemudian Saya pakai warna Abu-abu dulu Saya mau duplikat ini Kemudian saya mau Potong shape ini Dengan bentuk kotak Ya seperti ini Misalnya Ya Potong begitu Yang mau dipotong dulu Kita klik Kemudian Shape yang akan memotong Kita klik Format Pilih Subtract Ya Seperti itu Kita ganti dengan warna utama kita Kemudian kita tempatkan di sini Set Oke Jadi Hiasan kita Oke Di sini Saya mau Masukkan text Saja Kita pakai Jenis hurufnya Glow-tumball Saya Abisarkan sedikit Ganti warnanya Dengan putih Simpan di sini Oke Seperti itu Sudah Oke Kita lanjut Di sini Saya mau buat Text Judul Oke Saya pakai Gow-tumball Kurangnya cukup Kemudian Warnanya Pakai yang ini Kemudian Saya di sini Di bawahnya Pakai Text Juga Oke Jangan panjang-panjang Misalnya Segini saja Size Kita Ke 12 Silakan Ini Saya Pakai Century Gothic Seperti itu Warnanya Kurangi sedikit Oke Kemudian Kita ratakan Sebelah kiri Elegant to light Oke Kita kebawah sini Saya duplikat Oke Kita nanti Rapihkan lagi Kalau belum rapih Kemudian Saya Dikat lagi Oke Ini masih Terlalu panjang Kita kecilkan Kemudian Rata kiri Kanan Ini juga Kita kecilkan Rata kiri Kanan Kita kecilkan Rata kiri Kanan Ini kita kecilkan Ini kita kecilkan Rata kiri Kanan Oke Kemudian Kita geser Geser Oke bro Kita geser Bro Oke Mudah bukan Kita atur Kita atur Oke Saya anggap Saya anggap Sudah cukup Jaraknya Terulang Kemudian Di atas ini Saya mau Insert icon Saya mau Oke Masukkan icon Kita ganti Warnanya Kita kecilkan Set Seperti ini Simpan disini Bro Oke Yang kedua Saya insert lagi Icon Ganti Kemudian Kita kecilkan Set Seperti ini Kita simpan disini Sama seperti tadi Saya mau Kita kecilkan juga Set Seperti itu Sampai tekan Shift ya Ngecilkannya Supaya simetris Oke Kita Satu lagi Icon Kita ambil Ganti warna Kecilkan Set Seperti itu Kita taruh disini Bro Mantap Oke Sebelah sini Kita kasih text juga Saya duplicate Seperti ini Cuma Kali ini Saya rata kanan Dan Warnanya Putih Oke Kita atur Ulang Kemudian Ini dibesarkan Saja Oke Ini juga Kita besarkan Ke 14 Size Formnya Oke Slide pertama Kita cek Rapih atau belum Oke Mudah bukan? Simpel Sederhana Tapi tetap Sending Oke Silahkan icon dan textnya Ganti aja Bro Untuk mudah Selanjutnya Kita slide yang kedua Kita hapus dulu Kalau nambah slide disini Tinggal klik kanan New slide Atau yang seposong ini Saya duplikat Tinggal Ctrl D Ctrl D Atau Copy Kemudian disini Paste ya Ctrl V Maka dia akan Nambah Oke Seperti itu Oke Yang kedua Saya membuat Hiasan Oke Pertama kali Saya mau buat Mana? Ini dulu Oke Seperti ini Kira-kira Segini Silahkan garisnya dulu Kemudian Saya mau Cut Saya mau Potong bro Atasnya Mulai tengah-tengah Sini Kita potong Kita potong Yang bawah dulu Yang mau dipotong Kalau tekan atas Tekan shift Pilih atas Kemudian Subtract Oke Sudah terpotong kan Lanjut Saya Mau Sambung Oke Kita hilangkan Garisnya dulu Kita besarnya Ukuran besarnya Sama atau belum Kita cek Oke Sudah sama Ukurannya Saya duplikat dulu Simpan sini Ini saya gabung Dengan ini Format Kemudian Union Ya Seperti itu Ini saya duplikat dulu Kemudian Saya gabung Saya gabung juga Dengan ini Kita lihat Sudah pas belum Saya anggap sudah ya Dan format Union Oke Seperti itu Nah yang ini Kita simpan disini Kita duplikat Coba ya Kemudian duplikat Oke Rata bawah Ini kita menggambar tangan Cuma Saya mau jarak Spasinya Seperti sama Oke Kemudian Ini saya Turunkan Oke Seperti ini Ini tetap saja Ini agak Turun Oke Seperti itu Cukup Coba kita lihat Gambar tangan kita Ya Kemudian Saya kasih warna Warna kita yang kedua ya Warna ini Ini juga Kita kasih warna Kita ke warna kita yang kedua Oke Seperti itu Gambar tangan kita Kemudian Kita Akan isi disini Dengan text Insert Hiasan saja Tekan shift Kita tarik Set Kemudian Kita nolain kan Kasih warna putih Simpan disini Duplikat 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 Yuk Kita rapikan Sebentar Kecilkan dikit Ya Rapi Kecilkan dikit Sampai tekan shift Oke Kita kecilkan dikit Kita kecilkan dikit Oke Setelah itu Kita insert Text Satu Kita ganti Jenis suruhnya Oke Warnanya Warna Kita Oke Oke Saiznya Besarkan sedikit Duplikat Kemudian Kita ganti Seperti itu Oke Kita duplikat Lagi Kita ganti Duplikat Kita ganti Oke Seperti ini Kita tempatkan di tengah-tengah Kita Pilih semua Kemudian kita geser Ketengah Oke Seperti ini Saya mau Insert text Disini Silahkan Anda isi Textnya Disini Bro Oke Ukurannya Kita Oke Seperti ini Kemudian Warnanya Kita pilih Oke Seperti itu Kemudian Saya kasih Text lagi Di bawahnya Kita kasih Hurufnya Century Gothic Warnanya Hijau Oke Seperti itu Selanjutnya Saya Copy Subjudul Ini Ctrl C Ctrl V Ini Rata Kanan Saya buat Seperti itu Simpan Disini Saya Duplikat Simpan Di bawah Sini Saya Duplikat Simpan Disini Kalau ini Kita Rata Kiri Kemudian Saya Duplikat Simpan Disini Oke Oke Kita Lihat Kemudian Saya Mau Insert Lagi Bentuk Bulat Disini Nol Nol Lain Kita pilih Dengan Warna Utama Kita Oke Oke Saya Saya Mau Copy Dulu X Ini Duplikat Simpan Disini Ganti Warnanya Putih Kemudian Kemudian Size Size Kita Besarkan Sedikit Oke Dua-duanya Kita pilih Kemudian Duplikat Simpan Di bawah Sini Kita Ganti Menjadi Dua Dua-duanya Kita Duplikat Kemudian Saya Simpan Disini Kita Ganti Ini Tiga Dua-duanya Kita Duplikat Simpan Di bawah Kita Ganti Jadi Empat Oke Bro Selesai Kita Slide Yang kedua Kita Lihat Rapih Atau Belum Ini Belum Rapih Kita Samakan Saja Text Ini Kita Turunkan Oke Seperti Itu Oke Oke Keluar Lepas Tandanya Oke Dan Turunkan Sedikit Oke Seperti itu Sudah Kita Rapihkan Saya Buat Semudah Mungkin Supaya Bisa Diikuti Bagaimana Membuatnya Dan Enak Ya Yang penting Presentasi Kita Rapih Kemudian Indah Dan Menarik Perhatian Oke Bro Kita Lanjut Kemudian Saya Membuat Ilustrasi Bola Lampu Di Sini Pertama Saya Mau Buat Ya Seperti Ini Saya Rotasi Dulu Oke Kita Buat Bola Lampu Seperti Ini Kemudian Saya Duplikat Dulu Sebentar Ini Hilangkan Garisnya Ini Kita Kecilkan Kita Kecilkan Kita Jump Dulu Ya Kita Jump Supaya Kelihatan Jelas Ya Ini Oke Saya Mau Potong Ini Dengan Supaya Seperti Ini Oke Kita Klik Yang Bawah Dulu Kemudian Subtract Ya Sudah Terpotong Kasih Warna Agak Hitam Nolain Oke Kita Tempel Disini Kita Pas Atau Belum Oke Ini Juga Kita Kasih Warna Yang Ini Kemudian Saya Mau Cut Pas Ini Kita Mau Cut Ini Ini Yang Bawah Dulu Yang Atas Kemudian Subtract Oke Ya Kemudian Kita Buat Ilustrasi Duplicate Duplicate Seperti Ini Kemudian Saya Buat Ilustrasi Lagi Jadi Begini Ya Kalau kita Tidak Ada Di Shape Standar Atau Menggambar Kita Harus Seperti Ini Langkahnya Satu Satu Kemudian Kita Gabung Seperti Itu Sudah Jadi Dudukan Lampunya Kemudian Saya Mau Buat Ilustrasi Tapi Lampunya Ini Ilustrasi Saja Oke Seperti Ini Oke Kita Nolain Saya Duplicate Dulu Dua Kali Simpan Dulu Sini Oke Seperti Ini Seperti Itu Kita Cek Dulu Oke Oke Bro Sudah Pas Kita Tekan Shift Kemudian Union Ganti Warna Dengan Warna Kita Oke Suma Ini Agak Gelap Ya More Filer Kita Turunkan Sedikit Seperti Ini Oke Ini Saya Duplicate Kemudian Rotasinya Oke Oke Seperti Itu Kemudian Ini Kita Duplicate Lagi Saya Mau Seperti Ini Dari Sini Kita Bring To Front Dulu Simpan Ke Depan Oke Saya Mau Kesini Oke Seperti Itu Kemudian Ini Saya Kasih Panah Ini Rotasi Dulu Seperti Itu Nolain Oke Kita Combine Unicorn Kemudian Kasih Warna Kita Sudah Sudah Seperti Itu Kemudian Ini Saya Rotasi Begini Saya Duplicate Dulu Sedangkan Oke Oke Seperti Ini Kasih Warna Gelap Kemudian Ini Saya Duplicate Kemudian Rotasi Ya Seperti Ini Oke Dan Yang Belakang Ini Saya Duplicate Lagi Simpan Di Belakang Lagi Send To Back Karena Ini Di Belakang Oke Saya Duplicate Lagi Ini Rotasi Lagi Seperti Ini Oke Saya Duplicate Lagi Yang Di Belakang Satu Kali Kemudian Send To Back Sekali Gitu Bro Ini Tetap Di Belakang Yang Ini Kita Duplicate Lagi Oke Kemudian Sekali Lagi Ini Kita Duplicate Simpan Di Belakang Kemudian Kita Kecilkan Oke Ini Ilustrasi Bola Lampu Kita Sudah Jadi Ini Jadi Kalau Menggambar Di Powerpoint Kira Kira Seperti Ini Memerlukan Tahapan Tahapan Bro Ini Gak Bisa Langsung Jadi Oke Kita Insert Text Di Seperti Kelihatan Kita Kita Kecilkan Saja Duplicate Langkah Kedua Disini Duplicate Ini Langkah Ketiga Disini Duplicate Langkah Keempat Disini Oke Seperti Itu Untuk Textnya Kita Copy Aja Nanti Dari Atas Ya Saya Mau Copy Ini Ctrl C Kemudian Ctrl V Disini Ya Paste Saya Duplicate Disini Oke Kemudian Saya Dua Duanya Klik Semua Kemudian Ctrl D Kita Pindah Kesini Rata Kanan Sesuai Posisinya Ya Kita Atur Oke Seperti Itu Ya Sudah Jadi Ilustrasi Bola Lampu Kita Langkah Satu Langkah Dua Langkah Tiga Langkah Empat Oke Seperti Itu Oh ya Kita Sesuaikan Bentar Kita Turunkan Dulu Ini Semua Jadi Pada Satu Langkah Satu Textnya Ini Yang Muncul Disini Oke Kita Lebarkan Textnya Supaya Bisa Pas Oke Ketika Langkah Langkah Dua Ini Text ini Adalah Yang Muncul Kemudian Kita Ya Seperti Ini Sudnya Nah Langkah Dua Adalah Disini Bentar Kita Lebarkan Dulu Ya Disini Textnya Oke Satu Langkah Empat Dia Akan Muncul Textnya Yang Ini Oke Bro Lanjut Bro Mantap Sudah Oke Kita Lanjut Yang Ke Empat Sama Kita Akan Membuat Custom Ya Ini WhatsApp Bentuk Yang Tidak Ada Disini Saya Tekan Shift Tarik Set Kita Kecilkan Sedikit Set Oke Kira-kira Segini Hilangkan Lainnya Saya Mau Potong Dulu Ini Insert Shape Seperti Ini Sudut Ini Saya Potong Oke Yang Ini Dulu Kita Tekan Kemudian Dengan Pengotong Strike Oke Seperti Itu Saya Mau Buat Segitiga Kita Ukur Dulu Segitiganya Lebarnya Sama Tidak Makan Lebarnya Oke Seperti Itu Saya Duplikat Kita Rotasi Dulu Seperti Ini Sama Tidak Lebarnya Kita Buang Dulu Lainnya Seperti Kelihatan Kita Ganti Warna Lain Dulu Oh Kurang Lebar Bro Kita Pas Lebar 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 Seperti Itu Yang Ini Kita Gabung Klik Dua Duanya Kemudian Union Oke Oke Kalau Yang Ini Kita Cek Dulu Lebarnya Kurang Sama Ya Seperti Itu Ini Kita Potong Yang Kuning Dipotong Yang Biru Subtract Oke Sementara Saja Kita Kembalikan Ke Warna Kita Kemudian Saya Duplikat Ini Ini Kita Mau Sambungkan Sebagai Rotasi Ya Seperti Ini Sekali Lagi Ya Seperti Itu Ya Kita Ganti Warna Dan Warna Kedua Kita Oke Kemudian Saya Duplikat Yang Ini Saja Kita Masukkan Kesini Oke Satu Dua Tiga Kita Atur Posisinya Seperti Ini Oke Kemudian Saya Buat Hiasan Bulatan Disini Bro Oke Kita Tarik Set Kita Hilangkan Lainnya Kita Kasih Warna Agak Kudar Saja Duplikat Lagi Oke Seperti Itu Kemudian Yang Disini Kita Buat Dengan Bentuk Yang Tengah Berubang Oke Kita Tarik Set Ya Seperti Itu Hilangkan Garisnya Kasih Warna Kita Kemudian Saya Duplikat Ini Ini Untuk Viasan Kita Cut Saja Ya Seperti Itu Ini Dikat Oleh Yang Biru Subtract Kemudian Ganti Warnanya Oke Seperti Itu Bro Kita Tindah Sini Set Oke Sudah Kita Buat Text Disini Misalnya Ini Tahun 2018 Ini Ganti Dengan 2 Tamwatch Ya Seperti Ini Saya Duplikat Lagi Ya Seperti Itu Simpan Disini Kita Kecilkan Oke Kita Duplikat Oke Jadi Ilustrasi Kita Kemudian Saya Mau Buat Judul Text Disini Kita Pakai Got Tombol Oke Seperti Ini Seperti Seperti Itu Kemudian Saya Insert Text Lagi Disini Seperti Serandom Saja Kemudian Saiz B12 Turutnya Centuri Gothic Warna Ini Warna Kita Oke Saya Buat Hiasan Disini Seperti Seperti Itu Saya Duplikat Kecilkan Oke Bro Mudah Bukan Sengaja Kita Rata Akhir Kanan Saya Buat Yang Mudah Mudah Supaya Bro Semua Bisa Mengikuti Dan Menggantinya Oke Kita Cek Seperti ini Kurang Pas Seperti Seperti Ini Hiasannya Kita Lihat Api Atau Belum Cukup Api Tinggal Ini Sedikit Silahkan Kita Lanjut Ke Yang Kelima Oke Oke Yang Kelima Ini Saya Membuat Mudah Saja Gabungan Beberapa Sets Kita Buat Yang Bulat Dulu Nol Lain Kemudian Warna Kita Hijau Bro Oke Kita Duplikat Ya Kemudian Duplikat Kita Format Dulu Alignment To Top Supaya Rata Atas Alignment Distribute Horizontal Sama Jarak Oke Kemudian Di bawahnya Bro Kita Buat Kotak Seperti Ini Untuk Text Oke Tengah Tengah Kita Nolain Kasih Warna Agak Abu Abu Kemudian Kita Insert Segitiga Ini Kita Buat Seperti Ini Kamu Gabung Nanti Seru Ke Atas Oke Oke Kita Gabung Union Seperti Ini Kemudian Kita Ganti Warnanya Nolain Kita Duplikat Kita Duplikat Lagi Oke Kita Ratakan Apa Rapatkan Seperti Ini Oke Seperti Ini Kemudian Saya Mau Copy Ini Satu Dua Tiga Icon Ini Saya Simpan Disini Oke Ini Ada Icon Icon Seperti Itu Kemudian Text Saya Copy Saja Dari Sini Copy Pas Jari Sini Rata Kiri Kanan Oke Ya Seperti Ini Saya Duplikat Disini Kemudian Saya Duplikat Disini Oke Oke Kita Coba Ini Insert Dengan Text Set To Ukurannya Kita Besarkan Cicat Oke Ctrl D Tadi Duplikat Ini Juga Kita Ctrl D Duplikat Ganti Text Oke Ini Mudah Sekali Kita Coba Ganti Warnanya Agak Mudah Lagi Seperti Ini Seperti Itu Ini Simple Sekali Kalau Text Kurang Silahkan Tambahin Lagi Kita Cek Oke Mantap Sudah Rapi Ya kan Jelas Indah Cantik Kita Buat Powerpoint Belajar Bersama Ini Saya Buat Semudah Mungkin Silahkan Anda Ikuti Kemudian Bisa Diganti Sesukanya Ini Contoh Saja Baik Warna Icon Walaupun Text Silahkan Diganti Hanya Layout Sudah Saya Siapkan Silahkan File Templatenya Di Download Di Deskripsi Video Ini Sekian Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax